Intro Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnawa meregaskan setiap pengembang proyek reklamasi harus berkontribusi untuk pembangunan Jakarta Ya betul sekali Ahok mencurigai ada pihak yang memanfaatkan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta untuk menyerangnya jelang Pilgrup DKI Jakarta Reklamasi gak bisa, saya mau ambil alih gak bisa Ya caranya gimana? Ya aku mintain duit aja, tapi bukan buat duit pribadi, duit resmi Makanya aku kenain 15% reklamasi pulau, menghantam saya Nah kalau saya berkaitan orang politik, ya aku ngomong deh, eh kawan-kawan media, moratorium reklamasi pulau, tidak boleh ada Kenapa saya gak gendeng ngomong seperti itu? Saya hanya ngomong dasar hukum, bukan soal terpilih atau tidak Teman-teman saya khawatir, nanti orang yang gak suka reklamasi pulau, tadi mau pilih kamu, langsung gak pilih kamu Ya sudah, itu risiko Masa saya demi gara-gara dipilih, saya melanggar undang-undang konstitusi Kalau pulau ini melanggar konstitusi undang-undang, kan sudah boleh digugah Pemerintah Electronic Road Pricing atau ERP akan segera diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1 yang berlaku saat ini Setiap kendaraan yang melintasi kawasan ERP akan dikenai tarif dasar sebesar Rp30.000 untuk sekali melintas Selasa 5 April besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kabang Uji, coba menghapuskan sistem 3-in-1 di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta yang sering mengalami kemacetan Rancaranya sistem 3-in-1 ini akan digantikan dengan sistem ERP karena dianggap bisa mengendalikan volume kendaraan di ibu kota Tarif dasar yang akan ditetapkan sebesar Rp30.000 Namun tarif tersebut bisa diturunkan ataupun dinaikkan tergantung pada pola lalu lintas setiap harinya Ini bisa naik turun, kalau kita gak bisa nanya Kalau Rp30.000 kamu masih lewat, saya naikin Rp50.000 Rp50.000 masih lewat Rp100.000 aja, sampai kamu kapok Jadi yang pertama Rp30.000 ya? Ya, standar bawah Rp30.000 Tapi bisa juga kami gratiskan Bisa ada hari tertentu gak usah bayar, jam tertentu gak usah bayar Jadi kita intinya tuh ngatur volume kendaraan Atau diskon Rp50 di debit Jadi kita ngatur kan kita udah dapat pola jam kendaraan, hari apa, jam berapa yang sibuk Nah kalau kita pengen, oh kayaknya jalan ini terlalu kosong nih di jam segini Orang pada menghindar karena try in one, karena ada IRP Nah kita akan turunkan Transjakarta selama ini bodoh, saya bilang Lu cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Minikopa-Mikopa aja nyerempet ke jalur lu Lu kagak nyerempet jalur dia, gak fair apa tinjunya Lu udah keloto orang-orang yang kurang kerjaan Mesti kayak, nanti bisa sampai ke satu harta yang ujung ke ujung gitu ya Mesti kayak pesawat, langsung cleaning service masuk bersihin sampah semua Terus bersihin cat, itu semua Saya mau kayak gitu Saya mau gigit ya, kita mulai masuk lagi ke Jakartawan Saya mau bikin kayak visa card, mastercard Lalu saya captive market, bus, segala macam Semua bang lu mesti ikut gua, lu temperin Wah kita akan bikin cashless city Jakarta Cashless society Cashless city Lu kalau gak mau bayi kartu gak bisa belanja lu, gak bisa beli PKI Kita lagi ngatur nih, gak bisa bayar parkir Kita lagi mau lelang, parkir mesin Nah kita mampu Nah gua minta BI bantu, utang buat saya, saya mau bayar semua Ini menarik Bus nanti Transjakarta mulai Juni, Oktober berubah total Kalian akan kaget Gimana cara bikin Metro Mini bangkrut tau gak Tau gak bikin Metro Mini bangkrut, gimana cara tau gak Transjakarta selama ini bodoh saya bilang Lu cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu Si Metro Mini Copa, Mi Copa aja nyerempet ke jalur lu Lu kagak nyerempet jalur dia Gak fair pertinjunya Lu serempet dong semua jalur dia sekarang Jadi kalo ada Metro Mini lewat lu tempel satu bus sama dia Persis Lu tempel persis Dia kemana lu ikutin kemana Tapi bus lu lu beli Mercedes yang 9,9 meter Kursi itu kayak lee craning seat Duduk leg roomnya pun masih longgar Dua kursi hadap ke depan kayak bus wisata Kayak bus naik pesawat Berdiri cuma satu orang Tiga setengah Bangkrut gak tuh Koba Mi Copa aja semua Siapa yang mau naik bus ya Kursi aja bule gue bawa Dubez Australia Kan seluruh dia yang desain Gue mau desain persis bus di Australia Itu bantu gue Terminal semua Termasuk rack roomnya semua sama Lebih tinggi deh saya Duduknya masih pas Duduk berdua masih oke Nah ini baru bus saya bilang Kita lagi pesen ini Mungkin Minimal Juni boleh datang sampai Oktober Tapi saya pesen sama dirut Transjakarta Lu inget ya Kita ini bos yang baik hati Paham maksud saya bos baik hati Semua Metro Mini pemiliknya segala macam Lu suruh bus yang agak lebih dikit lah Lebih kecil dikit Tapi hadapnya juga sama Kita bayar dia rupiah per kilometer Sopir dikasih dua kali gaji Terus rekrut 4 sopir Lalu rekrut tuh orang-orang yang kurang kerjaan Mesti kayak Nanti bisa sampai ke satu harta Yang ujung ke ujung gitu ya Mesti kayak pesawat Langsung kredit service masuk Bersihin sampah semua Terus bersihin cat Itu semua Saya mau kayak gitu Jadi si pengusaha bos gimana Tetap happy kok Dia kredit Nanti dapat duit Kita bayar rupiah per kilometer Tapi aku kunci ya Lu kalau ngebut deh itu Mobil lu gak bisa ngebut Ya dong Bisa diatur Kalau ngebut terus kan repot deh ya Lain GPS Ini batasin ngebutnya Nah kita bisa kontrol Kontrol rumah Australia yang design semua Jadi saya pikir ya Ngurus Jakarta tuh gak susah Asal kamu gak terima swab Kamu gak berpihak Gak takut mati Gak takut mati Gak takut hilang jabatan Gak takut apalagi Terus apalagi teorinya Gak bisa dengerin Baik tuh pengamat-pengamat ngomong tuh Capek amatnya Gak jadi-jadi kamu kerja Kampung pulau tuh Kampung pulau salah sedikit Salahnya kita gak minta backup polisi dan tentara Dan tentara keluar waktu itu Itu masalahnya Dan dia gak proses dulu Intel masuk dulu Gak operasi dulu Makanya dia bakar Pemerasa Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama Atau AHOK Memantau kondisi sekolah Menengah atas negeri delapan Di Bukit Dori Jakarta Selatan Yang terendam banjir AHOK bermaksud menyembangati Para guru dan siswa kelas 12 SMA ini Yang akan melangsungkan Ujian nasional hari Senin Di tengah kondisi banjir Minggu siang Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama Secara tiba-tiba Mendatangi SMA negeri delapan Jakarta Yang kembali terendam banjir Padahal sebanyak 360 siswa Kelas 12 jurusan IPA dan IPS Akan menghadapi ujian nasional Berbasis komputer AHOK mengatakan Kehadirannya di SMA Unggulan DKI Jakarta ini Untuk memberikan dukungan Kepada para guru dan siswa Yang akan menghadapi Ujian nasional pada hari Senin Meski di tengah kondisi banjir AHOK mengaku Sejauh ini dirinya Belum bisa berbuat banyak Untuk mengatasi banjir di Bukit Dori AHOK baru akan membongkar Kawasan bantar Sukai Ciliwung Di Bukit Dori, Jakarta Selatan Bila rumah susun pengganti Bagi warga bantaran Ciliwung Sudah tersedia Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama Meregaskan Setiap pengembang proyek reklamasi Harus berkontribusi Untuk pembangunan Jakarta Ya betul sekali AHOK Mencurigai Ada pihak yang memanfaatkan Kasus swap reklamasi Tuluk Jakarta Untuk menyerangnya Jelang Pilgrup DKI Jakarta Reklamasi gak bisa Saya mau ambil alih gak bisa Ya caranya gimana Ya aku mintain duit aja Tapi bukan buat duit pribadi Duit resmi Makanya aku kenain 15% Reklamasi pulau Mau hantam saya Nah kalau saya Bekali orang politik Ya aku ngomong deh Eh kawan-kawan media Moratorium Reklamasi pulau Tidak boleh ada Kenapa saya gak geneng ngomong seperti itu Saya hanya ngomong dasar hukum Bukan suatu terpilih atau tidak Teman-teman saya khawatir Nanti orang yang gak suka Reklamasi pulau Tadi mau pilih kamu Langsung gak pilih kamu Ya sudah Itu risiko Masa saya demi gara-gara dipilih Saya melanggar undang-undang konstitusi Kalau pulau ini melanggar konstitusi undang-undang Kan sudah boleh digugah Pemerintah Electronic Road Pricing atau IRP Akan segera diterapkan Untuk mengganti sistem 3 in 1 Yang berlaku saat ini Setiap kendaraan yang melintasi kawasan IRP Akan dikenai tarif dasar sebesar 30 ribu rupiah Untuk sekali melintas Selasa 5 April besok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Takah menguji coba menghapuskan sistem 3 in 1 Di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta Yang sering mengalami kemacetan Rencaranya sistem 3 in 1 ini Akan digantikan dengan sistem IRP Karena dianggap bisa mengendalikan volume kendaraan di ibu kota Tarif dasar yang akan ditetapkan sebesar 30 ribu rupiah Namun tarif tersebut bisa diturunkan Ataupun dinaikkan Tergantung pada pola lalu lintas setiap harinya Ini bisa naik turun Kalau kita gak bisa nyatanya Kalau 30 ribu kamu masih lewat Saya naikin 50 50 masih lewat 100 ribu aja Sampai kamu kapok Jadi yang pertama 30 ribu rupiah Ya standar bawah 30 ribu Tapi bisa juga kami gratiskan Bisa ada hari tertentu gak usah bayar Jam tertentu gak usah bayar Jadi kita intinya tuh ngatur Volume kendaraan Atau diskon 50 di debit Jadi kita ngatur kan kita udah dapat pola Jam kendaraan Hari apa Jam berapa yang sibuk Nah kalau kita pengen Oh kayaknya jalan ini Terlalu kosong nih Di jam segini Orang pada menghindar Karena 3 in 1 Karena ada IRP Nah kita akan turunkan Terima kasih Terima kasih